Pemerintah mengumumkan data penambahan kasus baru COVID-19 di Indonesia sebanyak 2.925 pasien pada Minggu 23 Januari 2022. Dengan penambahan tersebut, maka kini total akumulasi angka positif COVID-19 ada di angka 4.286.378 kasus. Pemerintah juga mencatat angka kesembuhan akibat terpapar COVID-19. Dari data tersebut, dilaporkan kasus kesembuhan bertambah 712 orang, sehingga total penambahan pasien sembuh pada hari ini sebanyak 4.123.267 orang sembuh. Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 14 orang, sehingga total meninggal menjadi 144.220 orang. Sementara itu, seorang pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara, dikabarkan meninggal dunia akibat virus corona varian Omikron. Pasien yang meninggal ini dikabarkan merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Belum diketahui sejak kapan pasien ini dirawat, namun diduga pasien Omikron ini mengalami gejala berat, sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Jurubicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia menyatakan, kedua pasien meninggal satu diantaranya merupakan transmisi lokal, satu lainnya merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Siti Nadia menyebut, satu pasien Omikron yang meninggal memiliki multikomorbid, sementara satu lainnya belum mendapatkan vaksin dosis satu ataupun dosis kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!